Intro Anggota Direktur Adverser Senarkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penyeludupan dan peredaran narkoba jaringan internasional. Kali ini giliran jaringan asal Belanda dan Tiongkok yang dikenalikan seorang narapidana di lapas Palembang, Sumatera Selatan. Selain mengamankan para kurir, Polda Jambi mengamankan 1,8 kg sabu dan 1.000 butir pil ekstasi yang diperkirakan bernilai sekitar 3 miliar rupiah. Sabu ini didatangkan dari daerah Kuancao, China sedangkan 1.000 butir ekstasi dinilai 300 juta rupiah dipasok dari Belanda. Rencananya narkoba tersebut diedarkan di Jambi, Palembang, dan Lampung. Sindikat Internasional Pengedar Narkotika Nis Sabu dan Ekstasi Barang-barang ini dari hasil penyelidikan, dari hasil penyelidikan kita berasal dari luar negeri, yaitu dari negeri Belanda. Yang dibawa oleh tersangka untuk dikirim ke daerah Lampung. Dari hasil pemeriksaan tersangka, bahwa barang-barang ini diperoleh dari seorang Oknum Nabi di daerah Palembang. Akibat perbuatannya, kelima kurian narkoba yang kini mendekam di sel tahanan Polda Jambi terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kota Jambi, Andri Rawas melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.